Hingga Senin siang, Yunita, remaja penderita obesitas asal Sidoarjo, masih jalani perawatan di ruang intensif kardiologi care unit RSUD Sidoarjo. Namun kondisinya terus membaik. Ia sudah bisa berinteraksi dan bercanda dengan perawat yang menanganinya. Dari pengamatan tim dokter, detak jantung Yunita normal, begitu pun dengan tekanan darahnya. Ia juga sudah tidak dibantu alat pernafasan. Untuk menghindari komplikasi, penanganan Yunita akan libatkan banyak dokter spesialis. Ini memang karena ini harus dilakukan dengan tim, mungkin nanti bidangnya dan kompetensi dan wapenangnya nanti masing-masing ada. Melibatkan banyak dokter? Melibatkan banyak dokter. Ya, jantung, endokrinologi, mungkin kemarin sudah dikonsulkan ke paru juga ya. Mungkin kalau perlu, gisi sudah ya. Kalau perlu juga rehabilitasi. Dikarenakan Yunita kesulitan bergerak, dokter tidak menyarankan anak berusia 16 tahun ini untuk pulang ke rumah dan rawat jalan. Ia masih harus menjalani diet-diet gizi ketat. Namun dokter ahli gizi tidak bisa secara langsung merubah pola makan karena khawatir berdampak pada komplikasi penyakit jantung yang dialami Yunita. Sehari-hari pola makan anak berusia 16 tahun ini dianggap berlebihan. Ia konsumsi banyak karbohidrat melalui nasi. Bobot tubuh Yunita terus naik sejak usia 12 tahun hingga lebih dari 100 kilogram. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.